Halo, jumpa lagi kali ini saya akan sharing bagaimana cara modifikasi baterai dari kota musik yang seperti ini atau sejenisnya langsung saja saya buka disini saya akan sharing bagaimana cara modifikasi baterainya agar bisa dipakai lebih lama karena untuk baterai bawaannya adalah baterai yang seperti ini ini sudah saya bongkar sebelumnya jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuka kota musik ini cara membongkarnya ini adalah baterai tipe 1400 di ion untuk voltage nya sekitar sama saja 3,7 3,5 dan nanti disini saya akan menggunakan baterai pengganti bisa menggunakan baterai 18650 seperti ini ini adalah baterai HP ya bisa dipakai juga atau baterai center untuk baterai penggantinya menggunakan baterai seperti ini di ion juga tapi tipe nya 18650 di mana ampere nya lebih besar dibandingkan tipe yang 1400 ini bentuknya mirip dengan baterai A2 tetapi voltage nya di mana dia sekitar 3,7 3,5 kita langsung saja disini tidak ada screw screw ataupun screw jadi pada awalnya juga sempat bingung untuk membukanya bagaimana karena tidak ada satu pun screw atau screw jadi untuk ini kita membukanya dari bagian depan menggunakan ya seperti ini bisa menggunakan obeng minus ataupun alat seperti ini memurah sekitar 15 ribuan jadi tinggal kita buka saja di bagian depan untuk ini di congkel seperti ini ya nah ini adalah speaker nya 2 dan ini tidak ada hanya tutup saja nah setelah terbuka jadi nanti tinggal kita buka saja ya saya lanjutkan lagi jadi untuk membukanya menggunakan obeng plus atau obeng cross ataupun obeng kembang kita buka biasa kan setiap membungkas sesuatu disediakan wadah ataupun tempat untuk meletakkan ini screw nya ataupun screw agar tidak berhamuran nah selamat menikmati ya seperti ini ini baterainya sudah saya ganti karena baterai bawaannya atau baterai aslinya dari kotak musik ini adalah menggunakan baterai seperti ini jadi nanti teman-teman tinggal men-solder saja bisa dibawa ke tukang solder kalau tidak ada solder jadi nanti tidak mungkin terbalik karena disini kabelnya ada bagian negatif dan bagian positif ini sudah sangat mudah jadi teman-teman tinggal menyamakan saja untuk positif di bagian sini dan untuk negatif di kabel warna hitam dan untuk positif adalah kabel warna merah jadi tinggal teman-teman ganti saja baterainya disini saya menggunakan baterai yang sama untuk HP untuk roke elektrik yang seperti ini juga bisa setelah diganti tinggal di rapi lagi seperti semula teman-teman bisa pasang bautnya lalu di tes untuk pengacasannya jika menggunakan ini mungkin baterai yang lebih besar memakan waktu yang lebih lama bisa sekitar 2-3 jam dan mampu bertahan selama 6 jam atau lebih untuk volume sedang untuk memutar MP3 ya selamat mencoba itu saja sharing dari saya terima kasih sampai jumpa lagi selamat mencoba